Di awal tahun 2020, DKI terus dilagak bencana. Bencana terus datang hingga datangnya Corona. Apakah ini sebuah siksa? Bencana terus datang hingga datangnya Corona. Siksa pedih bagi para penusta. Bencana terus datang hingga datangnya Corona. Corona, pilkada DKI, bikin Allah murka. Halo Mas Bro, Umar Damang, apa kabar? How are you? Kembali lagi bersama Gus A'a. Gustad A'a Gus Bro, bosen ceramah mulu. Kini kita berada dalam nada dan dakwah. Lebih keren bro, jiplak, nada dan dakwah. Hari ini saya akan bikin lagu buat A'a Gim dan kawan-kawan, Ustaz Somad dan kawan-kawan, Ustaz Adi Hidayat dan kawan-kawan, Habib Rizik dan kawan-kawan, Orang-orang EPI, HTI, PKS dan kawan-kawan, Biar mereka enggak jualan agama lagi Mas Bro. Karena haram, dosa besar, Jauh lebih besar daripada makan daging babi, Jauh lebih besar daripada jinah, Jauh lebih besar daripada syirik sekalipun. Karena menghancurkan otak dan ahlak bangsa Indonesia. Kalau mau jualan, jualan apa kek? Jangan jualan agama. Jualan kaus kaki, jualan baju, jualan sorban, jualan buku, Jualan makanan yang lebih halal. Jangan jualan agama seperti di Pilkada DKI 2017. Sudah jelas ancamannya Mas Bro. Kedustaan mereka Allah tampakan, Kejahatan mereka Allah tampakan, Kezaliman mereka Allah tampakan, Kebodohan mereka Allah tampakan, Keterlan mereka Allah tampakan, Kehadapan manusia. Sehingga kebusukan mereka ini, Terus membusuk, tercium oleh manusia. Inilah azab yang pedih, Bagi para pendusta agama, Para penjual agama. Ketika Allah sudah marah, Ketika Allah sudah murka, Yang kena tidak hanya orang yang berbuat jahat, Orang-orang yang baik pun kena. Azab Allah gak pilih-pilih Mas Bro. Makanya ada dalil yang mengatakan, Inna solatat tanha anil fahsyaiwal munkan. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkan. Kalau ada sebuah kejahatan, Kalian diam, Maka habis semuanya dalam suatu daerah. Enggak peduli yang baik, Enggak peduli yang jahat, Semuanya diratakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam video ini, Sayang, Enggak, Tak, Banyak orang yang mengatakan, Banyak orang yang ngeri, Banyak orang yang terus SMS saya, Agar berhati-hati dalam berjuang. Karena yang dihadapi bukan orang biasa, Yang dihadapi bukan rakyat biasa, Mereka orang-orang yang punya kekuasaan dan pasukan yang beringas. Masa bodoh, Mas Bro, Daripada satu negara hancur, Lebih baik saya yang hancur. Karena kalau Allah sudah murka, Semuanya diratakan. Na'udzubillah, Tumpah, Na'udzubillah. Lanjut lagi, Mas Bro. Di awal tahun 2020, DKI terus dilanda bencana, Bencana terus datang hingga datangnya korona, Apakah ini sebuah siksa? Bencana terus datang hingga datangnya korona, Bencana terus datang hingga datangnya korona, Siksa pedih bagi para pendusta. Bencana terus datang hingga datangnya korona, Bencana terus datang hingga datangnya korona, Pilkada DKI bikin Allah murka. Di awal tahun 2020, DKI terus dilanda bencana, Bencana terus datang hingga datangnya korona, Bencana terus datang hingga datangnya korona, Azab pedih bagi para pendusta. Bencana terus datang hingga datangnya korona, Pilkada DKI bikin Allah murka. Di awal tahun 2020, DKI terus dilanda bencana, Bencana terus datang hingga datangnya korona, Apakah ini sebuah siksa? Bencana terus datang hingga datangnya korona, Azab pedih bagi para pendusta. Bencana terus datang hingga datangnya korona, Pilkada DKI bikin Allah murka. Akhirnya kita semua kena. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.